Saudara informasi terkini, lanjutan Piala Presiden di Bandung Jawa Barat pasca tewasnya dua orang penonton dari supporter Persib Bandung. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Vida Alatas. Selamat siang, Vida. Sejauh ini apakah sudah ada informasi Piala Presiden akan dilanjutkan atau dihentikan pasca tewasnya dua supporter Persib Bandung Jumat lalu? Selamat siang, Mersi dan juga Saudara. Kami hingga saat ini juga masih menunggu informasi lebih lanjut terkait hal ini. Tepatnya kami menunggu informasi dari Panitia Penyelenggara Babak Penyisihan Piala Presiden 2022 yakni Persib Bandung. Namun memang Mersi dan juga Saudara untuk kalau kita melihat dari persiapan-persiapan para pemain atau klub-klub yang akan bertanding di hari ini dimana kita semua tahu Mersi dan juga Saudara bahwa hari ini Piala Presiden ini akan tetap atau sudah dijadwalkan, dilaksanakan di hari ini dan juga di esok hari ini merupakan dua pertandingan akhir di Piala Presiden dimana hari ini yang akan bertanding ini adalah dari Bali United versus Persibaya Surabaya. Dan kalau kita melihat dari keterangan pers atau konferensi pers yang dilakukan kedua tim kemarin Mersi dan juga Saudara memang dari kesiapan klub baik itu Persibaya Surabaya maupun Bali United keduanya ini tetap melakukan persiapan dan juga kesiapan-kesiapan yang 100 persen. Dan dari konferensi pers yang dilakukan kedua tim kemarin ini memang tidak menyinggung atau belum menyinggung baik itu adanya pemindahan venue maupun adanya penundaan atau bahkan penghentian Piala Presiden. Namun memang Mersi dan juga Saudara yang bisa kami informasikan bahwa kami juga mendapatkan surat permohonan dari pihak penyelenggara Piala Presiden tahun 2022 ini yakni dari Persib Bandung ke Polrestabus Kota Bandung terkait perubahan venue atau tempat gelaran Piala Presiden ini. Dimana kalau sebelumnya ini dilaksanakan di GBLA maka Persib Bandung ini sudah melayangkan surat permohonan ke Polrestabus Kota Bandung untuk kemudian memindahkan tempat pertandingan ke Stadion Jalak Harupat. Ini kemudian dilayangkan oleh Persib Bandung pada 19 Juni kemarin. Namun memang kami juga sudah menghubungi pihak Polrestabus Kota Bandung namun hingga saat ini memang masih belum respon dan juga memberikan keterangan terkait hal ini. Namun memang kalau kita melihat ini kemungkinan besarnya ini adalah venue atau tempat pertandingan ini akan dipindahkan dari sebelumnya dijadwalkan di GBLA ke Stadion Jalak Harupat, Mersi. Fida, lalu apa perkembangan terkini dari penyelidikan polisi sejauh ini? Pihak polisian dari Polde Jabar tepatnya hingga saat ini masih kemudian melakukan investigasi terkait pendalaman faktor-faktor penyebab terjadinya insiden tersebut. Selain investigasi ada juga rekomendasi-rekomendasi yang juga sudah disiapkan oleh pihak kepolisian dari Polde Jabar untuk kemudian diberikan kepada pihak milenggara yakni PSSI dan juga Persib Bandung. Dan dari rekomendasi-rekomendasi tersebut pihak kepolisian dari Polde Jabar ini menyebut kalau hingga saat ini pihaknya masih menunggu adanya rapat antara stakeholder yakni panitia pelaksana dan juga PSSI untuk kemudian memberikan rekomendasi tersebut agar kemudian pertandingan-pertandingan selanjutnya Mersi dan juga Saudara bisa lebih baik daripada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan selain itu Mersi dan juga Saudara selain rekomendasi dari pihak kepolisian Polde Jabar rekomendasi-rekomendasi tentang pertandingan ini juga diberikan oleh klub Bobotoh di Kota Bandung. Salah satunya ini adalah klub Bobotoh Kota Bandung Fikim Persib Club di mana memang pihak Fikim Persib Club ini menuntut untuk kemudian pihak milenggara Piala Presiden ini kemudian melakukan trafik atau melakukan perbaikan-perbaikan trafik di stadion lalu juga perbaikan sistem ticketing dan bahkan masalah-masalah lain seperti bagaimana kemudian kesiapan dan juga persiapan dari stadion tempat diselenggarakan pertandingan Piala Presiden 2020-2022. Selain itu Mersi dan juga Saudara di pertandingan esok hari Persib Bandung versus Bayangkar FC ini ada sejumlah klub Bobotoh di Kota Bandung yang sepakat untuk kemudian tidak datang langsung ke studion untuk kemudian mendukung Persib Bandung dalam melakukan pertandingan esok hari. Alasannya ini dilakukan untuk solidaritas dan juga selain itu ini juga dilakukan untuk kemudian sebagai bentuk protes kepada panitia penyelenggara atas insiden kemarin. Mersi. Ya polisi masih terus menyelidiki kericuan yang terjadi dalam ajang pertandingan sepak bola Piala Presiden 2022. Terima kasih Vida Alatas atas laporan Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat.